Kedatangan bakal calon perseorangan, Ike Edwin dan Zam Zanaria didampingi masa pendukung serta kuasa hukum ini disambut langsung Ketua KPU beserta jajaran. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan tertutup di ruang simulasi yang dijaga ketat aparat kepolisian pada selasa malam. Kedatangan pasangan bakal calon perseorangan ini terkait hasil rapat pleno rekapitulasi verifikasi berkas tukungan bakal calon perseorangan yang berakhir icu pada Jumat malam lalu. Dimana dari hasil putusan berita acara menyatakan pasangan Ike Edwin dan Zam Zanaria tidak memenuhi syarat tukungan minimal. Saat iwawancarai, Ike Edwin menyampaikan kehadirannya ke kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mempertanyakan perbedaan data yang dimiliki pihaknya dan KPU. Selain itu juga, guna meminta berkas hasil rapat pleno yang akan digunakan untuk berkas tukungan gugatan ke bawah selu. Pemilihan Umum untuk mempertanyakan perbedaan data yang mempertanyakan perbedaan data yang mempertanyakan ke bawah selu. Sementara melalui komisioner KPU, Ferry Triadmojo membenarkan bahwa kedatangan bakal calon Ike Edwin dan Zam Zanaria ke KPU guna meminta beberapa dokumen sebagai dasar untuk menggugat hasil pleno melalui bawah selu kota Bandar Lampung. KPU juga menyatakan siap menghadapi sidang gugatan yang akan diajukan oleh pasangan calon perseorangan melalui bawah selu kota Bandar Lampung. Sesuai dengan keberatan yang diisi oleh bakal pasangan calon, masih terkait dengan data yang diklaim oleh bakal pasangan calon sebanyak yang diajukan ketika rapat pleno di tingkat kota dan belum tuntas menurut bakal pasangan calon. Dan KPU tetap akan mempertahankan itu dengan data-data yang kita miliki.